Aksi Rudapaksa menimpa seorang Santriwati, salah satu pondok pesantren di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Santriwati yang diketahui berinisial ADP, 19 tahun, asal Lampung Tengah, di Rudapaksa oleh tiga laki-laki. Mirisnya, satu di antara pelaku merupakan pelajar yang masih di bawah umur. Kapolres Magelang AKBP Muhammad Sajarot mengatakan, ketiga pelaku masing-masing berinisial PA, NI, dan seorang pelajar berusia 15 tahun. Dilansir Tribun Jateng.com, ketiganya menyekap korban sejak 2 hingga 5 Januari 2022 atau 3 hari 3 malam di rumah pelaku PA, kawasan Windusari, Magelang. Selain disekap, korban juga dirudapaksa oleh ketiganya. Menurut Kapolres, awalnya korban diajak oleh salah satu pelaku, namun malah berakhir dicekoki miras. ADP kemudian dirudapaksa dalam kondisi yang tak berdaya dan tak mampu melawan. Ketiga pelaku juga melakukan pengancaman pembunuhan kepada korban selama disekap. Selama 3 hari 3 malam itu, korban diancam, akan disiksa, dan ditali menggunakan grafia. Keluarga korban yang mengetahui ADP tak berada di pondok pesantren langsung membuat laporan, hingga para pelaku berhasil diamankan pada 6 Januari 2022. Sementara itu, korban dibawa ke RSUD Merah Putih untuk mendapatkan perawatan. Polres Magelang menyita barang bukti diantaranya pakaian milik para pelaku, pakaian korban, tikar, seutas tali rafia, botol miras kosong, dan sejumlah ponsel. Para pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.